Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Kaliembo, Desa Lawangaji, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang pada Rabu Malam 23 Desember 2020, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Truk tronton dengan nomor polisi AD 1784AD yang bermuatan bataringan terjatuh akibat amruknya jembatan lantara tidak kuat menahan beban tonase. Truk yang dikemundikan Amin Hidayat 40 tahun warga Dukum Miges, Desa Wates, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali ini memuat 50 kubik bataringan dari Jakarta menuju bandar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Taufin warga Desa Kalianom, Kecamatan Kandeman, mengatakan melintasnya truk tronton ke jalur tersebut bukan satu kali ini saja. Sebelumnya di tahun 2019, kendaraan besar yang juga bermuatan bataringan sempat membuat miring jembatan sebelum akhirnya diperbaiki. Kalau ini sih kurang lebih tadi malam mas. Semalam? Iya. Itu karena apa itu? Biasanya korban GPS sih biasanya. Korban GPS? Emang sering terjadi di sini? Ini berarti dua-dua kali mas. Dua kali? Kan pertama tahun 2019 itu truk arah dari sana, apa? Tol Pandora. Tol Pandora itu loh. Kan lari ke sini, itu jembatan ini miring mas tadi nih. Oh berarti kondisinya memang sudah miring ya? Nah, tapi udah dipenerin, udah dipenerin. Nah, cuman langsung lari ke kampung saya Karanom. Nabra itu apa, Gaburo itu loh mas. Kalau penuturan supir karena memang GPS-nya salah itu? Korban GPS mas. Mereka tujuhannya kemana sih pak? Tujuhannya itu pas tahun kemarin tuh mau ngirim herbal ke Bandar. Akibat robonya jembatan tersebut, warga terpaksa harus memutar sejauh 2,5 km. Kejadian lakatunggal tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak Satlantas Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, tim Liputan MGTV mengabarkan. Dari Batang, Jawa Tengah.